Guna menjalin tali silaturahmi antara pemerintah dan tokoh masyarakat bersama jajaran TNI khususnya Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmat. Pemerintah Kebupaten Sintang menggelar kegiatan Malam Ramah Tamah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang pada hari Kamis 31 Oktober 2019. Adir juga pada kegiatan Malam Ramah Tamah ini di jajaran Forkopimda Sintang. Sekretaris Daerah Sintang Yosep Paasna, Unsur Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sintang, Ibu-Ibu Persid dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama Kabupaten Sintang. Rangkaian kegiatan Malam Ramah Tamah ini juga diisi dengan Makan Malam Bersama. Pada kesempatan sambutannya, Bupati Sintang Yorot Winarno mengucapkan terima kasih karena telah menerima putra-putra kami dari perbatasan untuk menjadi anggota TNI, di mana ada 15 putra dari perbatasan Kabupaten Sintang telah diterima menjadi anggota TNI. Selanjutnya, Bupati juga menambahkan, sesuai perintah Korem 121 Alam Banawanawai, jika daerah ingin aman dan kondusif, maka Forkopimda harus kompak. Alhamdulillah, selama ini pemerintah daerah dan Forkopimda selalu kompak. Jika ada masalah, kami selalu bersama-sama mengatasinya. Tentu dengan kehadiran Pangdam 12 Tanjung Pura di Kabupaten Sintang ini akan memberikan semangat dan energi baru untuk membangun negeri. Karena sesuai perintah Bapak Dandrem 121 Alam Banawanawai, kalau daerah ini mau aman kondusif, kuncinya adalah Forkopimda harus kompak. Jadi alhamdulillah kami ini baik dengan lewat perwakilan rakyat daerah dan rekan-rekan Forkopimda yang lain kami kompak. Bapak Dandang, kadang-kadang kalau ada masalah yang perlu dibicarakan sambil minum kopi, kami pun keluar minum kopi bersama kira-kira demikian. Jadi tentunya kehadiran Pangdam 12 Tanjung Pura akan memberikan semangat energi baru kepada kami untuk terus membangun Selanjutnya Pangdam 12 Tanjung Pura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmat mengatakan Sudah merupakan salah satu tugas pokok kodam sebagai Panglima Operasi Pelaksanaan Operasi Pengawalan Perbatasan sepanjang tahun. Oleh karena itu, memang kami di sini selalu berkunjung ke wilayah perbatasan, karena kehadiran negara harus bisa memberikan rasa aman. Memberikan kelangsungan hidup, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Seperti salah satu contohnya ada kasus negara Indonesia yang melintas ke perbatasan Malaysia tanpa menggunakan paspor, dikarenakan mengunjungi keluarganya di Malaysia. Kodam ini sebagai Panglima 5,2 operasi pelaksanaan operasi pengawalan perbatasan yang diklar sepanjang tahun. Oleh karena itu, memang kami di sini selalu berkunjung kepada wilayah-wilayah yang di perbatasan. Kenapa? Karena memang kehadiran negara itu harus bisa memberikan rasa aman, memberikan kelangsungan hidup, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di perbatasan. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada beberapa masyarakat kita yang mungkin karena ketidaktaunya, ketidaktauannya dalam melaksanakan suatu aturan, hubungan luar negeri. Memang aturannya kalau kita luar negeri harus pakai paspor, nyebrang, harus lewat imigrasi, dan sebagainya. Tapi karena Kalimantan ini adalah spesifik, memiliki nilai tersendiri, kadang-kadang borderline itu memisahkan keluarga. Seperti contoh, ada kemarin kejadian keluarga di Malaysia, minta kirim misalnya. Daging ayam dan daging babi dari sini telah dikirim. Karena keluarga di sini mungkin, karena biasa namanya saudara, ya lintas batas, ya lintas batas. Ternyata kebetulan ketemu dengan patroli tentara diraja Malaysia, karena itu masuk wilayah Malaysia akhirnya terjadilah mungkin penanganan, penanganan secara prosedur menurut negara Malaysia. Terima kasih.